kembali lagi dengan gue di Foto Vlog disini kali ini gua akan nge-review Kawasaki Ninja 2014 ya Ninja Fi Fi ya oke langsung aja kita lihat barangnya ya ini Kawasaki Ninja Fi warnanya abu-abu ya tapi disininya dia udah diganti nih dia disininya udah diganti kayak modelnya ZX-6R ya kayak motornya mundi tuh mundi anak jalanan anjay disininya udah 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 dikasih cover kayaknya lalu dikasih winglet disininya dikasih winglet terus spagbor masih original nah disini ya keren nih disini ya USB USB Ohlin Jawa ya atau cover ya cover ya bukan USB sih sebenarnya ini covernya lalu di bagian bawahnya ini dia udah velgnya ini udah di ripen ripen warnanya warna gold ya kayak gitu ya kali permasi original cuman ini kampas remnya udah udah tipis juga terus sepionnya ini spionnya masih original juga spion masih original bawaan visornya udah custom ya ini visor udah custom Oke ini di bagian cockpit ini speedometer ini dikasihkan dengan scotlet biru transparan setengah segitiganya masih original tapi handgripnya ini udah memakai haris merk haris terus ktc ininya ktc apa ya namanya handguard ya kayak gitu ya handguard ktc lalu di bagian handle rem dan handle kopling itu dia memakai rati itu ya Nah kita ke bawah ini ini dia memakai frame slider variasi merknya sih gua enggak tahu ya footsteps masih masih original mesin-mesin masih original lalu ini sih original ya kayak udah dari pen ya kayak ini udah ripen kayaknya bukan bawaan Kawasaki Ninjanya lalu di bagian kenalpotnya nah di bagian kenalpot ini dia memakai kenalpot merek Wirecase USA ya Wirecase USA lalu velg belakang juga udah di ripen bagian ini warnanya gold armnya masih original semua full step yang di bagian kanan juga original mesin masih original Oh ya ini ben memakai ukuran ban 180 per 55 kode bannya ZR 17 ring 17 ya msles msles C 73w kodenya nah bagian ban depan bagian ban depan dia memakai ukuran 110 per 70 ring 17 msles kode bannya 54 s ya 54 s Oke kita langsung tes rata ya gimana rasanya ya motor ini kalau misalkan gua kendarai Oke ini untuk tinggi gua 167 cm ini motornya cukup napak ya kayaknya udah dipendekin sih sama nomornya terus di bagian sini juga lumayan nunduk lah enggak enggak terlalu nunduk-nunduk banget tapi di bagian handlingnya sini nih disini kalau misalkan gua mau manuver kanan kiri dengan cepat ya ini di sini mentok nih mentok tangan gua ya di sini mentok tangan gua terus di bagian kiri juga mentok nih ya Oke kita langsung coba aja motornya Oh ya btw ini motor ini mau dijual ya dengan harga kisaran 35 jutaan nanti bisa di DM ke orangnya ya Nah ini suara knalpotnya suara knalpotnya kayak gini ya Oke untuk 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 dijalanin enak juga eh ayam 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 nah ini enak tuh look manuver enak nggak nggak terlalu berat juga lalu nah ini nih yang gua bilang nih kalau misalkan gua belok ini pas belok ini tuh mentok gitu loh di sini mentok tuh nah pokoknya intinya motor ini enak cuman minusnya tuh kalau misalkan pas manuver tikungan kanan-kiri ya itu kurang enak sih kalau berdua untuk manuver ya tapi untuk seluruhnya enak si motor ini Oke misalkan kalian ingin mengetahui apa saja yang udah dirubah dan motor ini mau dinego-dinego langsung aja di DM ke orangnya ya ini kisaran harga 35-40 jutaan ya ninja fi tahun 2014 Oke jangan lupa di like komentar subscribe di channel gua di foto vlog dan dan apa namanya eh gua terima kasih banyak juga untuk yang punya motornya si Ali ZR motovlog nanti ada linknya ya di deskripsi ya oke bye bye see you peace ya 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 ya